Yesus Yesus itu mati dikosalah untuk menebus dosa manusia Yesus itu dipersembahkan kepada siapa mana ada kata persegi persembahkan Hei kalau ada dia dipersembahkan untuk mati hati menebus dipersembahkan kepada siapa mana dalilnya kamu dipersembahkan saya juga diskusi bang Zuma lari-lari benar lari-lari ke sana kemarin Yesus ini mati mati ini Yesus dipersembahkan kepada siapa dia mati kepada tadi tanya mana dalilnya Yesus itu mengembus dosa manusia sekarang tanyanya lagi kepada siapa dia persembah yang mau ditanyakan tanyanya apa ini coba jelaskan bang Zuma yaa hedi yaa bashir yaa taibibi da' biya khayru khaki khayru khaki jami'an lahu alam anasib wal marati subhanallah bila yurrahman yurrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kebisim ini yang dirahmati Allah semoga Allah nanti asal curahkan segala rahmat segala nikmat dan kepanjangan dan tiada keberhujung dari dunia hingga akhirat insyaAllah dan Allah pun kumpulkan kita para kebisim ini yang dimasak naungan rasa Allah setelah para nabi setelah para orang-orang yang Allah kasih Allah sayangi Allah cinta insyaAllah dimasak naungan rasa Allah dimana tiada naungan selain daripada naungannya insyaAllah amin 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 padang kesempatan pagi hari ini saya akan menghasilkan video dimana video ini menghasilkan tentang bagaimana perdebatan Afis Duma versus Kristen yang membakonkan gitu ya wah so' gayanya macam ho'oh ya so' pintar gitu ya disurut nanya sebuah snyalah terus inilah itu tapi dia sendiri tidak tahu ayat-ayat ketawa jadi benar-benar menjengkelkan benar-benar membagongkan makanya ketika umat islam yang melihat debat-debat terus ada seorang Kristen berdebat yang sopintar yang pada air diberikan ayat dia menolaknya terus di diberikan sangahan-sangahan dia juga tidak nyabung itu memang benar-benar menjengkelkan dan membagongkan baik, kamu seminggu demikian videonya iya pada awalnya ketika dibaca ketika dibaca dengan keseluruhan ini orang akan memahami begitu mulianya isi kitab suci ini mengajarkan tentang suatu kebaikan betul, betul, gak apa-apa apa ya kita belajar itu tentang percabulan, bos iya jadi poinnya disini Tuhan bangkitkan Tuhan betul, pak? iya, betul iya yang membangkitkan Tuhan yang dibangkitkan Tuhan betul? iya, betul iya, saya tanya lagi, pak ada berapa Tuhan disini? Tuhan ada satu yang mana? iya yang dibangkitkan atau yang membangkitkan silahkan pak yang dibangkitkan dan yang membangkitkan di sini kan ada dua entitas pak yang membangkitkan dengan yang dibangkitkan gini bang iya, iya, iya silahkan kepuasan anda kepuasan anda dari perjawaban saya itu jangan memaksa saya untuk jangan memaksa untuk mengikuti keinginan anda supaya mengikuti alur pemikiran anda maksudnya gitu ketika kamu bertanya orang menjawab puas dan tidak puas silahkan kamu tanggung sendiri bukan kamu memaksa saya untuk mengikuti pemikiran kamu gitu bang maksudnya bertanya itu sama tipe saya mempertanyakan iman anda apapun penjelasan anda saya harus oke gak masalah kalau seperti itu saya tidak bisa menuntut anda untuk mengikuti pemikiran saya gitu itu kalau berbicara mengenai iman gak dibantah bang anak kita gak bantah kita ikutin malah tadi itu gak ada yang bantah kita ikutin oke saya sudah jawabkan saya sudah jawab saya sudah jawab tapi kok masih dipertanyakan Allah dan Tuhan saya sudah jawab Allah dan Tuhan berarti itu Allah dan Tuhan itu sama satu oh satu katanya bang Balopo berarti yang membangkitkan dengan yang dibangkitkan sama sama sama-sama Tuhan sama-sama Tuhan oh jadi saling membangkitkan kalau ada yang membangkitkan berarti ada yang dibangkitkan kan gitu bunda vera artinya kan ada dua disini yang membangkitkan dengan yang dibangkitkan oke saya tanya ke kamu Allah itu kamu pernah lihat gak tidak oleh karena itu begitu dah wujud Allah yang nyata di dunia ini adalah Tuhan Yesus yang dibangkitkan iya 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 karena kamu dengar dalam kejadian mengatakan Allah menciptakan manusia itu sesuai dengan gambar dan rupanya dari situ kamu bisa mengenalisa Allah menciptakan manusia berdasarkan gambar dan rupanya konsep penciptaan manusia itu berdasarkan gambar dan rupanya Allah menciptakan manusia berdasarkan gambar dan rupanya oleh karena itu Berarti kamu bisa analisa Seperti apa itu Allah Oh iya iya Oke gak apa-apa mungkin ya Jadi kita sudah dapat Allah Tuhan Membangkitkan Tuhan Tetapi disini cuma ada satu Tuhan Kan gitu Iya benar Jadi nanti kan netizen lah yang ini kan Yang menilai gitu ya Oke Mungkin bisa satu lagi saya tanya pak Sebelum kita dua arah ya Boleh pak Oh jangan pak satu-satu Satu-satu pak Gak boleh dua Masa bapak gak adil sih Bapak kok gak pede sih Dua arah aja Maksudnya gini loh Bang anak Dua arah itu Kamu yang bertanya sama bang pak lopo Enggak kan Kan bang pak lopo bilang Dia mau tanya lagi Setelah itu baru dua arah Jangan pak Satu-satunya lah Santai aja Oh satu-satunya Bapak lopo Oh iya 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 Oke Dan ini kita mau diskusi Mau sampai kata-kata Kata hostnya tadi kan Mau sampai pagi juga gak apa-apa kan Betul Oke dua hari dua malam Oke Gak basah lah Betul Saya mau Saya mau bertanya kepada pak pak lopo Yang mana Ketika saya membaca Referensi Buku yang ditulis dalam Islam Bahwa hadis itu ditulis Kemungkinan 130 tahun setelah bafatnya Muhammad Ya Pertanyaan saya Bagaimana kalian Mengukur keabsahannya sebuah hadis Dan perilaku Yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Dengan jangka waktu Tiga siya minimal lah Kalau dilihat di dunia nyata Bahwa itu tiga keturunan ya Ya Bisa tiga lapis dah keturunan itu Ya empat lapis juga bisa Gak apa-apa lima lapis Bagaimana kamu menilai suatu keabsahan cerita Cerita dari toko yang tidak mengalami langsung ya Kan itu tulisan hadis ini Itu seperti bagaimana ya Anak Anak Anak-anak diceritakan dari bapak Bapak diceritakan dari bapaknya juga Begitukan ceritanya Tadi itu tidak ditulis oleh orang yang mengalami langsung Bagaimana dengan Muhammad Betul Jadi proses Kira-kira bagaimana Kalian meyakini Bagaimana kalian meyakini Keabsahan Keilahian Kebenaran Dari pengajaran itu Kedagingan Ya Jadi Dalam proses Pemunusan hadis Itu ada namanya Sanat Ya kan Sanat ini Itulah orang-orang Yang menceritakan Tentang kejadian itu Contoh 150 tahun Ya kan Yang lalu Nah ini kan sudah Kalau kita anggap aja Rata-rata 50 tahun Usia orang Berarti ada 3 generasi Ya Ada 3 generasi Kan gitu Nah Bahkan di hadis Ada sampai 4 atau 5 Yang bercerita Tentang Hadis itu Salah satu contoh Nabi Muhammad itu Kalau Apa namanya Sebelum sholat Dia berwudu Cuci tangan Gitu kan Nah ini nih contoh Ini kan Sebelum dia sholat Makanya cuci tangan Nah cuci tangan dulu kan Nah ini yang menceritakan Itu sahabat si A Yang pertama melihat Ya kan Nah lalu Yang si A ini Bercerita kepada si B Bahwa Si B Itu kalau Mau sholat Cuci tangan dulu Ya kan Lalu si B Nanti bercerita lagi Ke si C Si C Pada saat itu Rasulullah Kalau mau sholat Dia cuci tangan dulu Oke si C Lalu si C Bercerita lagi Kepada si D Nah sampailah itu barang Ya kan Nah Tapi ada lagi saringnya Ini hadis ini Pak Kita tanya Tancari dulu si C Si C ini sifatnya bagaimana Orangnya ingatannya bagus Atau pembohong Di lingkungannya seperti apa Nah itu harus Itu kriteria Dalam menceritakan hadis Contoh lagi Ditanya lagi Kepada si D Eh si E Eh si D tadi ya D Orangnya bagaimana ini orangnya D Pembohong Suka ngibul-ngibulin orang Oh gak bisa dipercaya itu Gak bisa Artinya ada namanya Hadis yang gak kuat Gitu kan Ada namanya Hadis apa Itu ya Nah nanti diurut lagi Si D Ada doi Diurut lagi si D Ada sofi kan Ada yang sofi Jadi pengujian hadisnya Gimana Jadi pengujian hadis itu Tidak sembarang Abangku Nah nanti dilihat lagi Berarti Udah Pak Lopo Udah Bang Ya silakan Begitu Oke Berarti Ceritanya gini Bang ya Pak Lopo Sekarang hidup sama Muhammad Ya Ya Contoh ya Contoh ya Pak Lopo hidup sama Muhammad Sekarang Sejaman Sejaman Ya Matilah Muhammad ini Pak Lopo dulu Pak Pak Lopo Masa sekarang ini ketika Muhammad sudah mati Pak Lopo sempat sejarahkan kepada anaknya Tentang Muhammad ya kan Betul Pertanyaan saya Itu kan belum dibukukan Masih tulisan ya Pak Lopo Pertanyaan saya Ketika suatu hadis itu belum dibukukan Masih di dalam lisan manusia Yang bagaimana Diceritakan 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 Hanya sebuah cerita Hanya sebuah cerita ya Ya Apakah Orang Islam Setelah kematian Muhammad Mereka itu Vudhu Mereka itu Vudhu Contohnya Cuci tangan dulu ya Cuci tangan dulu sebelum sholat Pertanyaan saya Apakah Sebelum dituliskan Kedalam sebuah buku hadis ini Orang-orang yang menjalankan Sholat itu Orang menjalankan sholat itu Dengan vudhu Apa enggak Ya bervudhu Karena kan sudah saya ceritakan Sebelum kamu sholat Bapak Bapak apa Bapak siapa Pak Jaman Kamu harus cuci tangan dulu Pak Jaman bertanya Kepada saya ini kan Saya kan sejaman dengan Nabi ini Nah Pak Jaman bertanya Kenapa saya harus cuci tangan Oh itu yang dikerjakan oleh Nabi Oleh Rasul Akan begitu Akhirnya Pak Jaman juga Mencuci tangan Sebelum sholat Vudhu Nah nanti Anaknya Pak Jaman Contoh ini ya Nanti anaknya Pak Jaman lagi Saya ngerti sangat Nah begitu dia Pak Paham Berarti dengan waktu 150 150 Sambung Pak Sambung Saking banyaknya Hadis Hadis itu Masih diingat terperinci Ya Bahkan ceritanya dengan orang berbeda Iya dihafal Bukan Bukan hanya satu orang Bro Banyak Saya Saya ada membaca suatu referensi Bahwa ada hadis itu Yang bertentangan Bang Contohnya Contohnya Itu siapa nama orangnya ya Yang hadis Dia punya hadis Ada berapa Ada Ada berapa ayat Namun ketika sudah dibukukan Itu lebih percaya kepada orang yang Bagaimana ya Yang baru lah Yang baru Masih percaya kepada orang yang baru Sedangkan orang yang lama Yang lebih pengalaman Itu Enggak didengar Hadisnya Begini Tapi Gimana caranya kita mau jawab ini Bang Palopo Kalau gak jelas ini Iya Kebetulan ada Ada referensi lah Bang Maaf ya Begini aja Saudaraku Saudaraku Begini Bang Sebelum saya minta maaf Biar sudah salah paham Sabar dulu Saya jelaskan Supaya dapat Supaya dapat Saya jelaskan dulu Sabar dulu Supaya tidak panjang lagi Saya minta maaf dulu Bang 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 Palopo Saya minta maaf Kalau ada yang salah dari Saya Karena saya ini kan Namanya manusia lah Pasti ada lupa Bapak belajar Gak ada yang salah Cuman kita mau jawab Juga susah Karena tidak ada data Tidak ada referensinya Biar audiens Biar audiens kita Bisa paham Oh ya dia bukan Maksudnya gini ya Bisa memahami Saya sudah bilang Mungkin saya salah Mengatakan bahwa Hadis itu benar Ada apa enggak Saya hanya mau bertanya Benar gak Soalnya saya pernah baca lah Suatu referensi Tentang itu Ada yang Hadisnya itu Lebih percaya ke orang baru Bukan ke orang lama Maksudnya yang terlebih dahulu lah Begitu apa Itu juga konteksnya Gak jelas itu Bagaimana caranya kita mau jawab Kalau gak jelas Oh ya ada apa enggak Iya Gak tahu Uang saya baru dengar Bagaimana caranya kita mau jawab Kalau pertanyaannya Enggak 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 Ditahu Pertanyaannya apa Iya kan Oke berarti Berarti Diskusi kita ini Oke berarti Terima kasih ya Saya baru tahu Kalau Memang ini Sudah kalian yang jawab sendiri Karena selama ini Saya baca dari buku Kan benar gak Kita Benar Ya hadis itu Kita harus paham dulu Bapakku Hadis itu kan Ada bercerita Tentang Perilaku Nabi Yang harus kita tiru Ya kan Ada bababnya Ada bababnya Ada juga Yang Menjelaskan tentang Al-Quran Contoh Ya kan Abangku ya Perintah sholat Ya kan Nah Perintah sholat Di dalam Al-Quran Rukun-rukunnya Itu kan Tidak ada Contoh Berapa rakaat Berapa rakaat Kan Tetapi perintah Pokoknya Ada di dalam Al-Quran Dirikanlah sholat Untuk mengingatku Kan Dari subuh Dari terbitnya matahari Sampai terbenamnya matahari Ada semua Nah nanti Dijelaskan di hadis Karena yang menerima Wahyu itu Adalah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Nah dia menjelaskan Di dalam hadis Dari perilakunya Perilakunya Itulah Nanti Oh ada sahabat Berapa jumlah Rasulat Rakaat Sholat subuh Oh saya lihat Rasulullah Dua Ditulislah Dua Cambuk Akhirnya Untuk sholat subuh Rakaat Bacaan Coba Kayaknya harus Maaf Gini Jadi di hadis Sampai Sabar dulu Sabar dulu Jadi hadis itu Bukan Post Proses Pewahyuan Dari Allah lain Al-Quran Kecuali Al-Quran Nah yang menjelaskan Al-Quran Itu yang menerima Contoh Saya Pak Apa ini Pak Saya perintahkan Ya Untuk membangun jembatan Ini teknisnya Ini 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 Yang tahu kan Anda Lalu Anda Nanti menjelaskan Kepada Para tukang Oh ini Kamu begini Begini Bangun ini Sepuluh tiang Tukang itu Tidak mau tahu Apa gunanya Nanti ini Tiang ini Apa enggak Nah nanti Kamu Abang yang tahu Karena saya sudah Kasih pengarahan Oh tiang ini Nanti buat menyanggah Ini Ini Begitu dia Bang Hadis itu Paham? Jadi abang sudah Tanya saya Biar saya Jawab lagi Pertanyaan abang Baru saya Tanya lagi Abang Oke Siap Abangku Ini kan Mantap Diskus ini Hoss Saya Buka Dua Teratur Tertata Enak Sebelum Lanjut ke Bampalopo Ini kan Bampalopo Lagi yang Mau ngasih Materi Ini kita Yang ini Bro Anak Jaman Kalau Menurut Bro Anak Ini Tuhannya Yohanes Siapa? Gini Bang Jangan Lebih Baik Kalau Abang Sudah Tanya Ini Berarti Saya Mengklaim Sudah Pertanyaan Dari Kalian Ini Saya Cuma Nanya Karena Kemarin Ada Teman Teman Kirsten Ada Teman Kirsten Bertanya Sama Saya Kalau Tanya Satu Baru Jawab Nanti Kalau Dua Pertanyaan Ain Ini Bukan Dua Ini Cuma Klarifikasi Saja Klarifikasi Bukan Bertanya Jangan Nanti Klarifikasi Tau Kan Klarifikasi Kalau Klarifikasi Itu Cuma Ingin Tahu Menurut Menurut Bang Anak Ini Menurut Bang Anak Tuhannya Yohanes Siapa? Katanya Sampai Pagi Santai Sampai Ini Saya Tuhannya Yohanes Siapa? Kita Sampai Pagi Mas Banyak Waktu Setelah Ini Tanya Dari Papa Lopo Saya Jawab Setelah Tanya Lagi Baru Tanya Lagi Itu Segini Ini Tidak Ini Saya Klarifikasi Doang Bukan Bertanya Masalah Karena Itu Pertanggungjawabkan Orang Lain Karena Saya Tidak Bisa Mengatakan Dia Salah Karena Pemahaman Kalau Udah Udah Puas Bunda Boleh Nanya Satu Aja Anak Jaman Ya Lanjut Boleh Yang Terpenting Ketika Saya Tanya Bunda Juga Bunda Haru Jawab Gitu Ini Cakep Ini Narasumber Malam Ini Tegas Satu Satu Dia Kan Mantap Bener Ini Rumnya Bang Inspirasi Dapat Menara sumber Kita Langsung Ke Poin Aja Saudaraku Anak Jaman Yang Baik Hati Tidak Sombong Dan Suka Menabung Bisa Buka Dibuka Dijon 17 Ayat 3 Saudaraku Yohanes 17 3 Bisa Dibuka Bible Ya Bang Sudah Oke Silahkan Dibaca Abang Inilah Hidup Yang Kekal Itu Yaitu Bahwa Mereka Mengenal Engkau Satu Satunya Allah Yang Benar Dan Mengenal Yesus Kristus Yang Telah Engkau Utus Oke Sudah Ini Perkataan Siapa Bang Inilah Hidup Yang Kekal Itu Yaitu Bahwa Mereka Mengenal Engkau Satu Satunya Allah Yang Benar Dan Mengenal Yesus Kristus Yang Telah Engkau Utus Coba Maaf Dua Dua Menit Saya Baca Dua Siap 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 Ya Nggak Bisa Langsung Ke Ayat Itu Abang Baca Dari Atas Aja Abang Baca Dari Atas Ayat Satu Ya Baca Kebawah Abang Ya Silahkan Abangku Silahkan Yang mau Ngopi Silahkan Ngopi Sambil Dibaca Eh Silahkan Ngopi Assalamualaikum 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 Tolong Moderator Yang ketawa Ketawa Diblok Ajalah Ini Ini Lagi Edukasi 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 Kecuali Yang Kirim Kopi Nggak Apa Boleh Ketawa Harus Tegas Ini Malam Harus Tegas Bang Tomi Ini Takut Nggak Ketawa Udah Ngirim Kopi Jadi Bang Palopo Kayaknya Ini Malam Minggu Kita Kombal Inspirasi Dapat Aras Sumber Yang Bagus Ya Enak Mantap Mantap Ini Aras Sumber Ini Jarang Jarang Ini Baik Halo Bang Ya Siap Silahkan Bang Ini Yang Berkata Siapa Silahkan Ini Yang Berkata Itu Adalah Yesus Yesus Oke Kita Kasi Aplaus Dulu Mantap Juga Ini Kasih Oke 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 Kata Yesus Inilah Hidup Yang Kekal Itu Yaitu Bahwa Mereka Mengenal Engkau Satu Satunya Bukan Satu Dua Tiga Ya Kayak Tetangga Sebelah Tiga Dia Ya Kan Ini Saya Satu Satunya Allah Yang Benar Dan Mengenal Yesus Kristus Yang Telah Engkau Utus Disini Yang Engkau Ini Siapa Ini Bang Mengenal Engkau Engkau Ini Siapa Engkau Itu Allah Allah Berarti Mengenal Allah Satu Satunya Allah Betul Ya Ya Yang Benar Kalau Sebenarnya Bukan Allah Bapak Bapak Supaya Enak Masa Mengenal Allah Satu Satunya Allah Tapi Tidak Bapak Kita Janti Disini Mengenal Bapak Bapak Satu Satunya Allah Yang Benar Dan Mengenal Yesus Kristus Yang Kautus Pertanyaannya Bang Menurut Yesus Satu Satunya Allah Yang Benar Itu Siapa Menurut Gimana Menurut Yesus Ini Yesus Ini Yang Berkata Betul Jadi Menurut Yesus Satu Satunya Allah Yang Benar Itu Siapa Satu Alanya Benar Itu Adalah Satu Satu Alanya Benar Itu Adalah Alap 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 Bapak Eh Jangan Ditambah Mana Ada Disini Alap 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 Putra Jangan Ditambah Bapak Nah Oke Kalau Menurut Tulisan Ini Kalau Berdasarkan Menurut Lagi Maaf Kalau Berdasarkan Injil Ini Itu Adalah Allah Allah Oke Oke Kita Lanjut Dan Mengenal Yesus Kristus Yang Telah Engkau Utus Betul Betul Jadi Di Ayat Ini Yang Mana Yang Allah Bang Yesus Atau Allah Bapak Yang Di Atas Bang Oke Kalau Dari Alat Ini Yang Allah Ya Allah Bukan Yesus Ya Ya Kalau Dari Alat Ya Allah Ya Allah Oke Di Ayat Ini Yesus Sebagai Apa Bang Yesus Itu Yang Kalau Abang Betanya Secara Individu Yesus Itu Sebagai Tuhan Saya Eh Ayat Ini Saya Saya Meyakini Yesus Sebagai Tuhan Saya Oke Di Ayat Ini Yesus Sebagai Apa Bang Disini Bang Kalau Ayat Ini Yesus Itu Sebagai Tuhan Juga Eh Coba Dibaca Ulang Bang Coba Dibaca Ulang Oke Abang Tidak Membaca Secara Keseluruhannya Hanya Mengambil Sepenggal Penggal Ya Tau Saya Bang Itu Kan Judul Perikop Doa Yesus Kepada Murid Murid Ya Sampai Kebawah Nanti Jadi Saya Cuma Tanyakan Disini Di Ayat Ini Yesus Sebagai Tuhan 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 Silahkan Oke Disini Abang Kalau Abang Berbaca Secara Keseluruhan Coba Abang Lihat Dari Ayat Yang ke-16 Kenapa Langsung Lompat Tinggal Dulu Nah Itu Korelasinya Ada Hubungannya Ada Keseluruhannya Maka Pernyata Yesus Diri Aku Bukan Berasal Dari Dunia Ini Sama Seperti Engkau Murid Murid Juga Bukan Berasal Dari Dunia Ini Mereka Juga Berasal Dari Atas Murid Murid Juga Dari Atas 12 Murid Itu Enggak Dari Atas Ini Pernyata Yesus Diri Firman Mu Adalah Kebenaran Sama Seperti Engkau Tengah Gini Bang Gini Bang Kita Jangan Kesitu Dulu Nanti Kita Bahas 16 Nanti Jangan Dari 16 Kalau Dari Satu Gini Bang Saya Mau Jelaskan Kepada Abang Saya Pernah Bertanya Kepada Seseorang Ustadz Dia Mengatakan Bahwa Ayat Bagaimana Memahami Ayat Al-Quran Yaitu Kita Perlu Membaca Ayat Sebelumnya Atau Sesudahnya Satu Atau Dua Dari Ayat Sebelumnya Itu Pasti Ada Korelasinya Oke Silahkan Oke Silahkan Abang Baca Silahkan Abang Baca Sabar Bang Silahkan Abang Baca Dari Ayat Satu Sampai Ke Ayat Empat Lah Coba Silahkan Dibaca Bang Karena Ini Bang Karena Dalam Satu Perikop Ini Kalau Dari Kami Kristen Kebiasaan Kami Satu Perikop Itu Harus Dibaca Secara Keseluruhan Berarti Harus Dibaca Dari Ayat Ayat Yang Ke Tujuh Ayat Satu Sampai Dengan Dua Enam Oke Sampai Selesai Sampai Selesai Ya Sudah Saya Sampai Dulu Ini Ada Pak Franky Pak Franky Selamat Alam Pak Franky Abang Baca Dulu Atau Begitu Pak Zaman Silahkan Anda Baca Dalam Hati Dari Ayat Satu Sampai Dulu Enam Ya Boleh Baca Dalam Hati Aja Kita Gantian Diskusi Ya Karena Saya Baca Bang Itu Sudah Berulang Ulang Saya Baca Itu Sudah Berapa Kali Saya Baca Abang Hanya Mungkin Baca Satu Itu Coba Abang Baca Dari Abad Sampai Akhir Pasti Akan Memahami Bagaimana Maksud Dari Kata Kata Itu Oke Berarti Abang Sudah Baca Sudah Baca Apa Maksudnya Kalau Gini Aja Baca Yohanes 17 Perikop Oke Benar Silahkan 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 Dibaca Coba Coba Bang Anak Bacakan Yohanes 17 1 Perikop Dengan Bersuara Kita Dengar Biar Sambil Sambil Saya Bikin Kopi Iya Bersuara Sayangku Iya Bersuara Biar 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 Teman Teman Bisa Biar 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 A Biar 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 Sayangku Silahkan Biar abang tadi berbicara mengenai bagaimana saling menghargai tetapi ketika saya membaca namun anda berbicara juga bagaimana dimanakah saling menghargai itu oke silahkan bang kami mute abang baca silahkan abangku doa Yesus untuk murid-muridnya demikianlah kata Yesus lalu ia menengadah ke langit dan berkata Bapak telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup demikian pula ia adalah dia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya inilah hidup yang kekal itu yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya ala yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya oleh sebab itu ya Bapak permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki dihadiratmu sebelum dunia ada aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka lah telah menuruti firmanmu sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya mereka tahu benar-benar dan aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku aku berdoa tetapi untuk mereka dan telah engkau berikan kepadaku sebab mereka adalah milikmu dan segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka dan aku tidak ada lagi di dunia tetapi mereka masih ada di dalam dunia dan aku datang kepadamu ya Bapak yang kudus pelihara lah mereka dalam namamu yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu sama seperti kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gurunda Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oh iya lagi baca firman Tuhan sabar lanjut baca di dolo ondi iya silahkan lanjut aduh oh iya selamat malam bang oke jangan lanjut lanjut ini tamu terhormat sampai bang Zuma datang loh jarang-jarang loh ini jarang-jarang lanjut di organisasi api sudah bilang ayo suruh bang Zuma kesini saya udah tau itu di organisasi api oke silahkan silahkan agak cepat dikit bacanya saudaraku agak cepat sedikit silahkan firman Tuhan itu firman Tuhan itu jangan dicepat-cepat dia harus memahami menghayati dan menikmati bagaimana siap silahkan biar kalian juga mendapatkan firman itu iya lanjut lanjut tapi tarik nafas dulu jangan jangan kemercangan saya lanjut enggak oh kalau saya kalau saya mendapatkan bos soal iman oke selama tinggal tinggal berapa ayat ya enggak lama lagi tinggal 13 selama aku bersama mereka aku memelihara mereka dalam namamu yaitu namamu yang telah engkau berikan kepada aku aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasah selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasah supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka aku telah memberikan firmanmu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia kuduskanlah mereka dalam kebenaran firmanmu adalah kebenaran sama seperti engkau telah mengutus aku dalam dunia demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia dan aku mengutus diriku bagi mereka bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepada aku oleh pemberitaan mereka supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapak di dalam aku dan aku di dalam engkau agar mereka juga di dalam kita supaya dunia percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu aku di dalam mereka dan mereka di dalam aku supaya mereka sempurna menjadi satu agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku ya Bapak aku mau supaya dimanapun aku berada mereka juga berada bersama-sama dengan aku mereka yang telah engkau berikan kepadaku agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku sebab engkau telah mengasihi aku sebab dunia dijadikan ya Bapak yang adil memang dunia tidak mengenal engkau tetapi aku mengenal engkau dan mereka ini tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan aku telah memberitakan namamu kepada mereka dan aku akan memberitahukan supaya kasih yang engkau berikan kepadaku adalah di dalam mereka dan aku di dalam mereka apa yang mau ditanyakan oke assalamualaikum daikku sebentar kita satu sesi dulu wa'alaikum assalam warahmatullahi 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 kembali ke Yohanes sabar kembali ke Yohanes oh iya silahkan silahkan jangan santai aja bang pulau santai aja saya senang selamat malam bang Zuma baginda eh mati meja malam 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 bang malam oke apa kabar bang baik alhamdulillah sudah sudahkah sholat untuk malam ini alhamdulillah sudah halas orang taat oke baguslah kira-kira bagaimana Pak Palopo setelah saya siap mantap 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 kembali ke Yohanes 173 tadi bang kembali ke Yohanes 173 oke oke ya silahkan apa yang boleh di ayat Yohanes 173 Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan silahkan oke setelah saya membaca ayat ini bang Yesus itu berapa kali mengatakan dengan tegas bahwa aku aku utusan yang mengutus aku adalah Allah selamat malam oke berarti Yesus adalah utusan Tuhan sepakat Yesus utusan Allah begitu iya oke 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 dilanjut iya gak apa-apa betul berarti Yesus utusan Allah ya berarti bukan Allah ya itu semua utusan Tuhan utusan Allah iya berarti bukan Allah ya gimana sih maksudnya Yesus utusan Allah atau Allah silahkan itu Yesus utusan Allah Yesus utusan Allah oke kasih aplaus dulu host kayaknya sudah mulai bagus ini bareng ini lanjut Masuk ini Masuk 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 Jadi hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya satu-satunya ini siapa oke mereka mengenal engkau satu-satunya satu-satunya itu Allah tetapi anda apakah anda mendengar dari dalam pernyataan ini bahwa Allah berada di dalam aku aku berada di dalam Allah itu menurut pemohaman Bang Zuma yang perkasa yang cerdas aku dalam semua kemuliaan Allah ada padaku diberikan kepada aku diberikan kepada Yesus aku dalam Allah Allah di dalam aku kira-kira menurut bahasa itu bagaimana analisa dari Bang Zuma iya jadi kalau Tuhan ada di dalam diri Yesus itu bukan berarti Tuhan itu menempati tubuh Yesus karena Tuhan itu tidak mungkin kemudian kecil sedangkan Yesus itu hanya manusia jadi maksud Tuhan ada di dalam diri Yesus itu maksudnya Yesus itu menyampaikan firman yang diterima Tuhan kemudian yang diterima Yesus dari Tuhan seperti yang diterangkan dalam Yohannes 14 nomor 24 firman yang kau dengar dari dariku itu bukan dari aku tetapi dari dia yang telah mengutus aku artinya bahwa bahwa 24 24 24 24 24 isinya bagaimana Bang firman yang ada dari diri Yesus itu bukan dari dirinya coba Anda bacakan itu 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 Bang salah saya mau koreksi ya itu masalahnya kalian mengatakan ayat tapi tidak sesuai oke di ayat 14 Bang Zuma saya mau koreksi Bang Zuma itu salah 14 itu 14 ayat berapa tadi 24 yang 24 itu di disini mengatakan itu salah disitu mengatakan siapa tidak mengasihi aku ia tidak menuruti firmanku sebab ia tidak menuruti firmanku dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku melainkan dari Bapak yang mengutus aku bagaimana jadi ketika Yesus mengatakan Bapak ada di dalam dirinya dan dirinya pun ada di dalam diri Bapak itu menandakan bahwasanya Yesus ini sebagai penyampai firman makanya di dalam Yohanes 12 nomor 49 Yesus berkata apa aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri loh kok bisa katanya satu-satunya Tuhan adalah dia kok dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri memang Tuhan itu punya berapa kehendak Tuhan itu cuma satu kehendak artinya ketika Yesus berkata-kata bukan dari dirinya berarti dia berkata-kata dari siapa oke sebelum saya kita lanjut Bang Jumah ada satu pertanyaan saya bagi Bang Jumah ya saya mau pertanyakan Bang Jumah apakah Bang Jumah percaya dengan kitab suci kami saya percaya bahwa kitab suci Anda itu adalah tulisan wartawan-wartawan yang menceritakan tentang berita yang terjadi tentang Nabi Isa oke tulisan wartawan yang terjebakkan ke dalam hampir semua bahasa di dunia ini saya percaya itu tapi bukan firman Tuhan bukan firman Tuhan begitu jelasnya berarti Anda percaya bukan firman Tuhan pertanyaan saya kalau Anda tidak mempercayai bahwa ini firman Tuhan pertanyaan saya mengapa mengapa engkau mendalilkan hal yang menguntungkan bagimu mengatakan kepada saya sedangkan hal yang merugikanmu atau yang bertentangan denganmu itu engkau kesampingkan sedangkan untuk pembenaran diri engkau mengambil isi ayat-ayat Alkitab jadi gini Bang kalau Anda ingin berbicara mengenai Islam enggak jangan kamu jawab-jawab pertanyaan saya mengapa maka kitabnya adalah Al-Quran tapi kalau Anda berbicara mengenai Yesus maka kitabnya itu Bible Bible yang kita pakai untuk membahas kalau berbicara Yesus gitu bukankah di dalam kitab suci mengatakan bahwa yang mencoba Yesus itu adalah iblis karena orang yang tidak percaya pada Yesus dia adalah iblis maka dia mencobai Yesus sedangkan orang yang percaya dengan Yesus dia tidak akan mencoba Yesus jadi barang siapa yang tidak barang siapa yang tidak percaya dengan Yesus berarti dia tidak percaya dengan firman Yesus oleh karena itu dia adalah iblis karena dia hanya mau mencari-cari kesalahan untuk membenarkan diri sendiri bukan untuk kebenaran Tuhan itu kalau Anda percaya dengan kitab suci saya mau mengatakan saya akan pertanyaan kebenaran itu tetapi kalau Anda sebagian yang menguntungkan Anda Anda percaya tapi sebagian yang memojokkan Kristen itu yang Anda cari itu saya tidak bisa menanggap pernyataan dari Anda ya ini kan kitab saudara yang menceritakan itu bukan maksud begini bang kalau kitab saya mengapa Anda mengambil ayat-ayat yang menguntungkan kalian untuk pembenaran iman kalian sedangkan ayat-ayat yang begitu mulia mengajarkan tentang kehidupan Anda tidak mengambilnya jadi gini saudara kitab saudara itu catatan wartawan yang namanya catatan yang namanya catatan wartawan itu bukan firman Tuhan yang namanya bukan firman Tuhan tentu syarat dengan sesuatu yang sifatnya manusiawi hilaf salah keliru nah sekarang ketika Anda berbicara mengenai Yesus Bible kalian itu yang bukan firman Tuhan ini yang hanya merupakan tulisan-tulisan pewarta lalu kemudian diterjemahkan itu saling melengkapi keterangan-keterangan satu sama yang lain maksudnya ketika Anda mengatakan Yesus itu Tuhan Bible mengatakan Yesus bukan Tuhan terima kasih Bang Jumah saya sudah memahami perkataan Bang Jumah bahwa Alkitab yang saya baca tadi ini saya renungkan bahwa itu adalah tulisan wartawan saya satu sebelum saya mau melanjutkan pertanyaan ini saya coba tanya Bang Jumah maaf ya tanya Bang Jumah langsung jawab dan saya langsung memberikan sedikit narasi gak lama lah kita dua-dua menit begitu ya biar enak diskusinya kan kira-kira menurut pemahaman Bang Jumah Isa Isa Al-Masih dalam Al-Quran dan Tuhan Yesus Kristus yang kami percaya itu sama apa beda kalau Anda berbicara mengenai orang yang datang bang tiga jawab sama dan beda gitu aja kalau yang kamu sembah Yesus yang kamu sembah dengan Nabi Isa Al-Islam itu berbeda tapi kalau Anda bercerita tentang Yesus yang datang melakukan penginjilan dengan Nabi Isa itu adalah oknum yang sama sekarang sekarang permasalahannya antara Yesus yang melakukan penginjilan dan Yesus yang kamu sembah itu berbeda itu dua oknum yang berbeda oke terima kasih dari jawaban Bang Jumah ini saya mau menegaskan kalau seperti itu pemahaman Bang Jumah sudah cukuplah bagi umat saudara saya umat Islam jangan sekali-sekali mengatakan bahwa Isa Al-Masih di dalam Al-Quran itu sama dengan Tuhan kami Yesus Kristus yang menyamanya makan itu kalian kami enggak pernah ada kami menyamanya makan antara Nabi Isa dengan Nabi Yesus enggak ada kalau kalian tidak menyamanya makan bahwa Nabi Isa itu sama dengan Tuhan Yesus Kristus itu saya katakan bohong kenapa hampir setiap pengahaman orang Muslim bahwa Yesus Kristus yang kami imani Tuhan Yesus Kristus itu tidak disalib mengapa kalian mempunyai pandangan seperti itu karena di dalam Al-Quran mengatakan Isa Al-Masih itu tidak mati namun diangkat hidup-hidup ke surga jangan membohong dengan fakta yang ada kan tadi saya sudah bilang kalau Yesus yang diceritakan luartawan melajarkan Injil di tengah-tengah Bani Israel itu adalah Nabi Isa yang sedang diceritakan yang namanya dipalsukan menjadi Isaus oke tapi kalau bercerita tentang Yesus yang bintang timur yang datang dengan hanya cahaya aku Yesus itu bukan Nabi Isa itu bukan Yesus oke itu adalah makhluk halus oke silahkan anda mengatakan sebebas bebas nya anda untuk mengatakan Yesus itu apapun saya tidak menjadi masalah karena itu tidak akan melunturkan karena saya orang yang punya logika dia akan tahu mana yang baik dan mana yang buruk orang yang diajarkan baik dia tidak akan mengatakan sesuatu yang tidak baik itu orang yang diajarkan baik tidak akan mengatakan sesuatu yang tidak baik sedangkan orang yang mengajarkan tidak baik akan mengatakan sesuatu yang baik dari buahnya kita mengenal siapa pohonnya iya sekarang saya tanya sekarang saya tanya sama anda kalau anda berbicara saya persidakan bang Jumah untuk bertanya tentang saya puas-puasnya oke baik terima kasih sekarang begini baik terima kasih siapa yang mengajarkan anda kemudian bahwa dosa manusia itu bisa ditebus dengan darah manusia dimana Yesus mengajarkan itu karena dia mati untuk manusia untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosa manusia itu dimana Yesus mengajarkan itu dimana dimana ajarannya bahwa dosa bisa ditebus dengan darah manusia itu dimana ajarannya kebar ya maafkan Jumah santai aja kita saya kalau saya tidak mampu menjawabkan karena saya belum menghafal ayat itu saya akan mengatakan seperti itu nanti iya saya hanya minta kepada saudara dalilnya dimana gitu bahwasannya dosa bisa dihapus dengan menggunakan darah manusia itu tertulis dimana sabar sabar oke coba abang buka satu petrus eh saya juga enggak disini satu petrus mengatakan satu petrus dua dua empat mengatakan ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib itu kata siapa itu kata siapa itu kata Yesus jangan gak jangan fitnah Yesus lagi dong kasihan beliau kamu dengar ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang selamat hidup untuk kebenaran oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh itu kata siapa itu kata Yesus saya saya maksudkan kata Yesus itu mengapa anda menentang dengan dalil kalian sering bertanya saya sudah menunjukkan dalil jangan memaksa itu bukan perkataan Yesus itu perkataan pengarang buku petrus yang juga bukan petrus yang menulis itu malah dicurigai yang menulis kitab petrus itu adalah paulus itu sendiri jadi yang saya minta anda kan mengatakan bahwasannya saya membaca saya membaca dalil malah gimana silahkan coba-coba anda tunjukkan dimana Yesus berkati ini berdiskusi ilmiah atau gimana ya saya juga bingung yang saya tanya siapa yang mengajarkan anda menebus dosa itu dengan darah manusia saya sudah mengatakan apa itu saya sudah bilang tadi di 1 petrus bab 2 ayat 24 1 petrus itu bang itu bukan ucapan Yesus gimana sih ini jelas-jelas bang coba anda baca ulang lagi 1 petrus bab 2 ayat 24 mengatakan dia sendiri telah memikul dia sendiri dia dia siapa dia siapa dia disini menunjukkan Yesus nah siapa yang berkata begitu petrus petrus sama seperti sama seperti hadis kamu siapa yang mengatakan seperti oh sahabatnya nabi muhammad aduh logika logika bang zuma saya pikir berilmu padahal kagak ada bos yang saya tanya siapa yang berkata dia petrus nah petrus yang mengatakan petrus yang berkata gitu penulis petrus yang menulis gitu yang saya minta siapa yang mengajarkan nebus dosa menggunakan darah manusia jawabnya sendiri ditulis oleh petrus kamu dengar dalilnya kamu dengar dalilnya ya biar kamu paham ya saya juga aneh sih bak diskus sama bang zuma ini menentang sama dalil gimana sih ilmiahnya berdiskusi bang zuma silahkan silahkan sebutkan dia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh apa yang mau bang zuma nentang lagi itu itu tuduhan penulis petrus kan bukan pengakuan yesus bukan aduh pertanyaan saya bagi bang saya kembali ke Al-Quran abang yang menuliskan Al-Quran itu bukan Muhammad itu itu mengatakan itu wahyu Allah bukan perkataan Nabi Muhammad memang nah sekarang kalau di Al-Quran kamu dengar ya kamu dengar kamu saya baca Al-Kitab tadi ya bahwa firman itu adalah Allah sendiri Allah Yesus sendiri dia menyampaikan firman yang disampaikan oleh Allah itu kan dia menyampaikan firman yang saya tanya kepada saudara siapa yang mengajarkan Kristen mengajarkan bahwasannya dosa manusia bisa ditebus dengan darah manusia itu pertanyaan saya orang terbukti Yesus itu mati di kayu salib bos yang mati itu orang terkutuk itu yang saya bilang kalian menyamakan cerita Isa Almasi dengan Yesus Kristus Galatia 3 nomor 13 yang terkutuk disitu siapa oke saya juga lari-lari itu masalahnya lari-lari karena satu saya bisa jawab karena Anda membawa sebuah sebuah ajaran yang tidak sesuai dengan data yang ada di kita peran nabi gak masalah saya akan jawab sepuasnya bang Zuma malam ini bertanya tentang iman saya gak ada pos-posnya saya kalau jawabannya kayak gitu saya jawab apa dengarkan ya dengarkan 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 dulu bang di dalam imamat 18 nomor 21 jangan kau persembahkan sabar sabar jangan kau persembahkan darah manusia darah anak manusia kepada dewa molok jangan lari imamat satu imamat satu imamat satu nomor dua sampaikan kepada orang israel apabila mereka hendak mempersembahkan kurban kepada tuhan hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak domba kambing lembu sapi jangan kau mempersembahkan manusia nah sekarang tuhan yang mengatakan itu katakan kepada israel ketika mereka hendak mempersembahkan kurban hendaklah dia mempersembahkan domba kambing lembu sapi imamat satu nomor nomor dua saya tanya kepada saudara siapa yang menghendaki darah manusia sebagai tebusan dosa kepada siapa kepada siapa gak ngerti saya coba mana dalil yang saya lucu saya sudah jawab dengan dalil tadi dari petrus tadi saya sudah jawab apalagi yang mau pertanyaan sudah jelas di situ Yesus mati untuk menembus dosa manusia kata petrus Yesus mati untuk menembus dosa manusia oke 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 silahkan casendang oke silahkan tapi yang jadi permasalahan sekarang adalah itu kata petrus tapi kata Tuhannya jangan kau persembahkan anak manusia kepada Dewa Molok dimana 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 ada datanya mana datanya imamat 18 nomor 21 oke oke saya ambil lagi hati silahkan sabar sabar saya jadi santai aja enggak saya saya mau uji sejauh mana pengetahuannya bang Zuma padahal seperti ini kualitasnya sop benar benar lari 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 dari Yohannes galatia dari galatia ke imamat berbicara mengenai kurban bang itu berbicara mengenai Tuhannya Abraham nanti nanti berbicara mengenai kurban itu berbicara mengenai Tuhannya Abraham Abraham Tuhannya Abraham Tuhannya Abraham ini hanya mempersembahkan hewan bang Jumah oke kalau saya sudah menampilkan data jangan oke sudah menampilkan ketika saya sudah menampilkan data 1p terus anda lompat-lompat lagi karena saya sudah punya data maksud jangan begitu diskusi itu ada fokus ada maksud ada tujuan ada juga bisa memahami dari audiens kita punya audiens disini kita membawa satu petrus oke 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 anda membawa satu petrus petrus mengatakan yesus dipersembahkan darahnya untuk dosa ya kan dipersembahkan kepada siapa yesus itu mati dikosalah untuk menebus dosa manusia iya Yesus itu dipersembahkan kepada siapa mana ada kata persegi dipersembahkan hey kalau ada dia dipersembahkan untuk mati hati menebus dipersembahkan kepada siapa mana dalilnya kamu dipersembahkan saya juga diskusi bangsung lari-lari benar lari-lari ke sana yesus ini mati mati ini yesus dipersembahkan kepada siapa dia mati kepada tadi tanya mana dalilnya yesus itu mengembus dosa manusia sekarang tanyanya lagi kepada siapa dia persembah yang mau ditanyakan tanyanya apa ini coba jelaskan bang mengesalkan mengesalkan sampai akhir sebuah ngeling-ngeling kepala tapi itulah memang memelihara kebodohan itu menjadi sebuah kewajiban yang harus dipelihara sampai mati ketika berdebat dikasih ayat dia tidak tahu dimana itu tidak ada tertulis seperti itu padahal ada nah begitu bertanya disuruhnya bertanya sebuahnya bertanya iman jadi aduh saya nonton video ini sampai tepingal-pingal sampai geram jengkel geram bawa tertawa ya juga bawa geram ya juga lengkap sudah pokoknya kalau nonton debatnya orang Kristen ini ketika mereka ikut berdebat bikin kita naik darah bikin kita darah tinggi karena melihat argumentasinya sudah tidak nyambung diberikan ayat-ayat tidak ngerti tapi ngototnya luar biasa ngototnya paling merasa paling benar ngotot ketika ngotot merasa paling pintar itu bikin kita ketawa bikin kita geli baik demikian saja yang dapat saya sampaikan saya hari video ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanallah subhanallah ma Andre Terima kasih.